Hebat ternyata inilah cara memilih pelembab wajah yang tepat untuk cuaca panas berdasarkan jenis kulit. Rekomendasi pelembab gel yang cocok untuk cuaca panas. Memakai pelembab wajah yang tidak sesuai dengan jenis kulit dan cuaca tempat tinggalmu bisa membuat kulit wajahmu jadi sangat tidak nyaman. Mulai dari terlihat berminyak dan menghilap, lengket, break out atau justru jadi kering. Untuk itu, kamu perlu tahu cara memilih pelembab wajah yang tepat untuk cuaca panas berdasarkan jenis kulit. 1. Kulit berminyak. Kehindari krim berat agar tidak greasy. Pelembab jenis krim yang berat dipadukan dengan suhu udara yang panas dan lembab tentu bukan hal yang menyenangkan. Kondisi ini hanya akan membuat kulitmu memproduksi lebih banyak sebum atau minyak. Untuk itu, kamu bisa menggunakan pelembab jenis gel yang mudah meresap dan tidak meninggalkan sisa lengket atau greasy pada kulitmu. Jika kamu merasa kurang terhidrasi, kamu bisa memberikan hidrasi lebih pada kulitmu dengan menggunakan hydrating serum atau essence. 2. Kulit kering. Pilih pelembab yang ringan namun bisa memberikan hidrasi tinggi. Kulit kering cocok dengan pelembab berenis krim. Namun kamu tetap perlu tetap cermat memilih jenis krimnya. Hindari krim yang berat dan sulit meresap. Umumnya yang berbahan dasar heavy oil atau biwax. Tips lainnya adalah memilih pelembab dengan kandungan bahan hydrating yang telah difermentasi. Bahan yang difermentasi memiliki molekul yang lebih kecil sehingga lebih cepat meresap dan bekerja. Pada kulit. Alhasil, kulitmu tidak akan terasa terlalu lengket atau greasy. 3. Kulit kombinasi. Pilih balancing moisturizer agar kelembapan lebih merata. Kondisi kulit kombinasi yang kering di beberapa bagian dan berminyak di beberapa bagian seringkali. Menyulitkan saat memilih pelembab. Soalnya kamu butuh hidrasi ekstra untuk bagian kulit yang kering. Tapi bagian kulit yang berminyak membutuhkan sebum kontrol. Untuk itu kamu perlu memilih pelembab yang bersifat balancing moisturizer. Alias menyeimbangkan kadar air dan minyak secara merata di seluruh pemukaan wajahmu. Salah satu contoh produknya adalah Vanilla Kodir Hydration Balancing Moisturizer. Namun, kamu juga bisa mencoba pakai pelembab yang berjenis gel namun memiliki kemampuan hidrasi yang tinggi. Agar area kulitmu yang kering tidak semakin mengering. 4. Kulit sensitif Pilih pelembab yang soting atau calming untuk mencegah iritasi. Sesuai namanya, kulit sensitif bisa jadi bereaksi negatif saat terpapar cuaca yang panas. Kemungkinan bisa timbul alergi atau iritasi. Untuk itu, kamu butuh pelembab yang bisa menenangkan kulit sensitifmu, alias yang soting atau calming. Agar terhindar dari iritasi lebih lanjut. Untuk jenisnya sendiri kamu bisa pilih gel ataupun krim. Sesuaikan saja dengan kondisi kelembaban kulitmu apakah cenderung berminyak atau justru kering. Meskipun, pada umumnya kulit sensitif cenderung kering. Kamu bisa coba benton alu propolis syuting gel atau klaari, moist syuting krim. Hebat ternyata inilah cara memilih pelembab wajah yang tepat untuk cuaca panas berdasarkan jenis. Kulit Subscribe Terima kasih di Dunia Peristiwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.